Intro Semua orang pasti pernah merasakan capek dengan hidupnya Seakan-akan masalah tuh gak ada habisnya Ya seringkali satu masalah belum selesai Masalah yang lain pun mulai berdatangan Seolah-olah kita gak dikasih jeda untuk nafas sebentar Tapi jangan sampai hal itu membuat kamu berputus asa ya Karena selama kamu masih mau bertahan melewatinya Cepat atau lambat masalah itu pasti akan berlalu juga Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang Selamat nonton dan selamat beristirahat Pria ini namanya Isola atau biasa disapa Pietro Sejak terjadi perang dunia di negaranya Italia Hidup Pietro yang semula udah susah Malah berkali-kali terasa lebih ngenes dan nelangsa Kemiskinan semakin meraja rela Dan pengangguran seperti dirinya semakin berterbaran di mana-mana Gak ingin terus-terusan terpuruk dalam kondisi ekonomi yang sulit Pietro pun akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pencuri Ya Pietro tahu kalau pencuri itu adalah pekerjaan yang haram Tapi ia mau gak mau harus melakukannya Agar dirinya bisa bertahan di tengah gempuran hidup yang lagi gila-gilanya itu Dan berharap dirinya bisa kabur bersama seorang wanita cantik yang bernama Yvonne Dimana Yvonne ini merupakan seorang penyanyi yang telah menjadi wanita simpanan dari Borsalino Dia merupakan sekretaris dari seorang diktaktor yang bernama Benito Mussolini Suatu hari di hari-hari terakhir perang dunia 2 Pietro lagi-lagi mencuri senjata dan berbagai jenis bom milik kelompok fasis Pas dia akan menjualkan hasil curianya itu kepada kelompok tentara pemberontak Yang dipimpin oleh Ahab Pasukan fasis tiba-tiba saja datang dan mengacaukan segalanya Bertepatan dengan itu rekan pencuri Pietro yang bernama Marcelo pun muncul dan menyelamatkan Pietro Yang ternyata pulang dengan tangan kosong Lalu dengan secepat kilat Marcelo pergi mengantarkan Pietro ke rumah Yvonne Dan sesaat setelah sampai di sana Pietro segera masuk dengan langkah yang sehening mungkin Sewaktu akan bermesraan dengan Yvonne mendadak terdengar suara ketukan pintu Yang ternyata berasal dari pengawal pribadi Borsalino yang bernama Leonida Sontak saja Pietro langsung buru-buru angkat kaki dari sana Karena jika mereka sampai ketahuan Borsalino gak akan segan-segan mencabut nyawa mereka secara ganas Lalu Leonida pun mengingatkan Yvonne untuk segera bersiap menemui Borsalino Kemudian Yvonne pun pergi ke rumah besar kediaman Borsalino Dimana setelah sampai Borsalino langsung memeluknya dengan mesra Dan lanjutannya gak Bang Bejo masukin ya karena bisa dolar kuning Seusai bermesraan dengan Yvonne Borsalino tiba-tiba mendapatkan telepon dari istrinya yang bernama Nora Disitu Nora ingin Borsalino lakas pulang menemaninya Tentu saja dengan tegas Borsalino menolaknya Dan gak lama kemudian ada telegraf Borsalino berbunyi Yang mana itu menandakan adanya pesan rahasia yang masuk Sementara di sisi lain terlihat Marcelo yang menuliskan pesan rahasia tersebut Dan rupanya ia telah menyadap telegraf milik Borsalino Selesai menulis Marcel lantas meminta rekannya yang lain yang bernama Amedeo Untuk memecahkan kode rahasia yang ada dalam pesan itu Setelah berpikir semalaman suntuk Paginya Amedeo pun akhirnya berhasil memecahkan kode rahasianya Dan dengan sangat cepat Amedeo pun segera menyampaikan pesan itu kepada Pietro dan Marcelo Jadi dalam pesan itu Borsalino berencana akan kabur ke Swiss Dengan membawa harta karun dari hasil menjarah uang rakyat kecil selama 20 tahun Diperkirakan harta karun itu mencapai 90 juta dolar Atau setara 1,3 triliun rupiah Wow Jadi guys for your information nih Pada tahun 1922 sampai 1945 Negara Italia itu dikuasai oleh partai fasis Yang dipimpin oleh Benito Mussolini Sama seperti kediktatoran Nazi si Benito ini dan pasukannya Menjarah seluruh harta dari orang-orang yang menentang kebijakannya Bahkan ia gak segan-segan membantai habis orang-orang yang menentang kebijakan politiknya Dan di tahun terakhirnya berkuasa semua harta karun hasil rampasan Selama perang itu disimpan dalam markas tentaranya Benito Nah jadi gitu guys Oke kita lanjut ceritanya Beberapa saat kemudian Pietro menceritakan pesan itu kepada Yvonne Rencananya Pietro akan mencuri semua harta karun itu Yang ternyata tersimpan di zona hitam Mendengar itu Yvonne pun otomatis menentangnya habis-habisan Mengingat zona hitam ini adalah sebuah tempat yang sangat mengerikan Apabila sampai ketahuan Pietro bisa ditembak mati di tempat Lagian tempat itu sangat susah untuk dijangkau Karena setiap saat selalu dijaga dengan ketat Gak mau percaya gitu aja dengan omongan Yvonne Pietro pun akhirnya mengajak Marcelo dan Amadeo untuk melihat zona hitam dari kejauhan Dan ternyata omongan Yvonne terbukti benar adanya Tempat itu nyatanya terlihat seperti perangkap tikus Karena seluruh komando militer berkumpul di sana Bahkan di setiap sudut ada penjaga bersenjata yang siap menembak kapanpun Selain itu terlihat pula ada menara bersenapan mesin Dan yang paling mengejutkan adalah zona hitam ini Ternyata memiliki alarm peringatan bom Yang suaranya bisa mencapai hingga sudut kota Meski terlihat sangat mustahil untuk merampok harta karunnya Tapi Pietro tetap pede-pede aja Bahwa ia dan geng malingnya itu mampu untuk merampoknya Agar rencana merampoknya berjalan lancar Pietro ingin merekrut tiga orang lagi untuk bergabung dengan geng malingnya itu Marcelo pun lalu menyarankan agar mengajak seorang perakit bom yang bernama Molotov Sementara Amadeo akan mengajak wanita yang selama ini ia kagumi Ia adalah Hesa, si pencompet tingkat dewa Yang ahli juga dalam manjat-memanjat Dan Pietro sendiri akan mengajak seorang mantan juara pembalap mobil yang bernama Fabri Dimana nantinya Fabri ini akan menjadi sopir ugal-ugalan mereka Saat ini Fabri sedang menyamar sebagai seorang pastur Rupanya Fabri ini adalah buronan yang seneng banget mengkonsumsi barang-barang haram Besoknya Pietro dan Amadeo berhasil membawa anggota baru mereka ke markas Sementara Marcelo tampak terlihat sedih karena ia baru saja mendapatkan kabar Kalau Molotov sementara lagi akan dieksekusi mati Tanpa banyak pikir mereka pun bersepakat untuk menyelamatkan Molotov Dengan cepat Hesa pun mencuri kunci borgol Molotov Setelah itu ia segera mengerahkannya pada Pietro Yang kini sedang menyamar sebagai salah satu petugas eksekutor Dan bertepatan saat Pietro memberikan Molotov kunci borgolnya Amadeo segera melemparkan kode pada Fabri Lalu misi penyelamatan Molotov pun dimulai Dan sempat dapat tepuk tangan dari warga Keren sih Setelah gengnya berkumpul dengan formasi lengkap Pietro pun baru tahu kalau Molotov ini ternyata adalah teman baik ayahnya Jadi dulu Molotov, Marcelo dan juga ayahnya tergabung menjadi pasukan pemberontak Sayangnya ayahnya tewas dalam aksi pemberontakan tersebut Dan seusai mendengarkan cerita itu Pietro pun mulai mengatur strategi dan membagi tugas mereka masing-masing Dan untuk memulai semuanya mereka membutuhkan sebuah cap stempel dari Borsalino Agar bisa membuat sebuah surat yang seakan-akan resmi dari Borsalino Nantinya surat itu bisa menjadi tiket masuk mereka ke zona hitam Setelah itu Hesa akan memanjat dan membunyikan alarm yang menandakan akan ada serangan udara dari Amerika Hal itu pasti akan membuat semua tentara berlarian masuk ke dalam bangker keselamatan Dan untuk meyakinkan kejadian itu Molotov dan Amadeo memasang bom dan kembang api Lalu Pietro pun memberitahu bahwa mereka bisa mendapatkan semua bahan peledaknya Dengan cara mencuri kembali semua bahan peledak yang pernah ia jualkan kepada Ahab Dimana saat ini tuh bahan peledak itu tersimpan di rumah seorang sutradara film yang mendukung pemberontakan Ia adalah Serbeloni Setelah itu Pietro pun menjelaskan kalau dia melakukan perampokan ini bukan semata-mata karena keinginan pribadinya Tetapi ia ingin mengambil kembali hak-hak rakyat kecil seperti dirinya Lagian gak ada salahnya kan merampok dari orang yang suka banget korupsi dan menindas rakyat kecil Malamnya Pietro menemui Yvonne Ia terus membujuk Yvonne agar mau mengambil cap stempel Borsalino Tentu saja Yvonne langsung menolaknya Bagaimanapun juga ia takut sesuatu hal yang buruk terjadi pada Pietro Mendengar itu Pietro spontan berjanji kalau ia akan baik-baik saja Di tengah obrolan serius itu tiba-tiba terdengar suara ketukan yang mereka yakini itu adalah Leonida Seketika Pietro pun buru-buru kabur dan di luar dugaannya Leonida ternyata telah menunggunya di luar Dengan cepat Leonida pun langsung membawa Pietro di hadapan Borsalino Sambil menodongkan pistol Borsalino bersumpah Kalau dia gak akan segan-segan menghabisi nyawa Pietro Jika Pietro masih terus-terusan nekat mendekati Yvonne Malamnya terlihat ada sebuah pesta di rumah Sarbeloni Pada kesempatan itu Pietro pun menyelinap masuk ke rumah Sarbeloni Dan sewaktu sedang menjadi pelayan Ia sengaja menumpahkan minuman ke arah artis itu Hingga membuatnya bergegas mengganti bajunya di kamar Dan sambil menodongkan pistol Pietro pun bertanya Dimana semua bahan peledaknya yang disimpan Dan sesaat setelah Sarbeloni memberitahunya Pietro dan geng malingnya itu pun langsung mengangkut semua bahan peledak itu Ke mobil yang udah mereka persiapkan sebelumnya Dan pas mau beranjak pergi Ahab tiba-tiba aja muncul Dan Di sisi lain terlihat Yvonne memasuki ruang kerja Borsalino Dan sewaktu sedang sibuk mencari cap stempelnya Borsalino mendadak muncul Tanpa menaruh curiga sedikit pun Ia pun langsung ngajakin Yvonne ke zona hitam Untuk menunjukkan kepada wanita itu Betapa banyak harta yang ia miliki Di situ Borsalino bilang Kalau kesepakatannya dengan Swiss sudah selesai Ia ingin membangun rumah tangga yang harmonis dengan Yvonne Setelah itu Borsalino akan membeli tanah pertanian di Argentina Atau Brazil Jika Yvonne mau menjadi istrinya Borsalino berjanji akan selalu menjaga dan membahagiakan Yvonne Sementara itu Yvonne yang mendengarkannya hanya bisa terdiam Sepulang dari zona hitam Borsalino dikejutkan dengan kedatangan Nora yang terus-terusan berusaha menggodanya Tapi bukannya tergoda Borsalino malah menolak Nora dan menyuruh Nora untuk mencari suami baru aja yang bisa membiayai kehidupan Nora yang glamor itu Gak terima dirinya dicampakan Begitu aja Nora pun mulai membahas tentang Yvonne Ia tahu bila selama ini suaminya itu telah memiliki simpanan Lalu Nora bersumpah kalau Borsalino pasti akan menyesali keputusannya ini Sementara yang terjadi dengan Yvonne ia segera kembali bekerja Dengan perasaan yang galau berat ia bernyanyi di depan banyak orang Dan di tengah nyanyian itu Yvonne pun jatuh pingsan Pietro yang melihatnya segera naik ke panggung dan hal itu lantas membuat Borsalino murka Dan atas kejadian barusan Borsalino pun langsung menyuruh Leonida untuk mencari Pietro Kalau perlu hancurkan aja markas Pietro Sementara itu Pietro dan Fabri membawa Yvonne ke markas mereka yang satunya Gak berselang lama geng maling yang lainnya pun muncul di sana juga Dan sesaat setelah Yvonne sadar ia langsung memberitahu Pietro Bahwa kini dirinya sedang mengandung anak Pietro Mendapati kenyataan itu Pietro pun bahagia sampai-sampai ia berani berjanji Akan membuat anaknya nanti gak kekurangan apapun Karena dengan hasil rampokan harta karun dari zona hitam nanti Mereka pasti akan otomatis menjadi sultan yang sangat kaya raya Gak setuju dengan pemikiran Pietro Yvonne pun lagi-lagi meminta Pietro untuk mengurungkan niat merampoknya itu Dan sesaat kemudian terjadilah perdebatan panjang di antara mereka berdua Dan di tengah perdebatan itu Nora tiba-tiba saja datang Dan tanpa basa-basi Nora memberitahu Bahwa ia sudah mengetahui semua rencana Pietro Yang akan merampok zona hitam itu Rupanya Nora mengetahuinya karena waktu itu ia gak sengaja Mendengar percakapan Pietro dan Yvonne Saat sedang membahas harta karun milik Borsalino Untuk itu Nora pun menawarkan sebuah kerjasama Jadi jika nantinya Pietro berhasil mendapatkan harta karun itu Ia ingin setengahnya diberikan pada Nora Dan kalaupun Pietro menolak tawaran kerjasama ini Nora gak segan-segan meminta Leonida untuk membocorkan keberadaan Pietro Leonida telah berkianat pada Borsalino Selain itu Nora memberitahu Kalau rencananya dengan Swiss telah dipercepat menjadi besok malam Karena udah gak ada pilihan lagi Pietro tanpa pikir panjang Segera setuju dengan penawaran tersebut Namun tidak dengan Yvonne Dan atas kejadian barusan Yvonne pun memutuskan untuk pergi dari markas Sementara itu Pietro tetap melanjutkan rencana merampoknya Dan mulai melakukan berbagai persiapan Besoknya Pietro dan geng malingnya itu mulai turun ke zona hitam Dimana Febri akan berpura-pura menjadi tentara Sekaligus sopir truk yang membawa Pietro Sebagai tahanan dan molotov Yang pura-pura telah mengamankan Pietro Dan sisanya bersembunyi di bawah tempat duduk truk Setelah mereka berhasil masuk zona hitam Mereka pun segera berpencar menjalankan tugas Yang telah direncanakan waktu itu Di saat Febri menunjukkan suratnya ke petugas Dan di saat itulah Hesa mulai memajat Dan membunyikan alarm Terima kasih telah menonton! Lalu Pietro dan Febri pun berjalan memasuki ruangan penyimpanan harta karunnya berada Dan inilah harta karunnya Sewaktu sedang takjub dengan harta karunnya Marcelo kemudian muncul Dan menanyakan keberadaan molotov Yang ternyata udah meninggal Setelah itu mereka pun bergegas Mengangkut semua harta ke dalam truk Gak lama dari itu muncullah Nora Yang memberitahu bahwa ia sudah mengamankan Borsalino saat tuh cowok sedang menyandra Yvonne Lalu dengan liciknya Nora ingin mengambil semua harta karun itu Apabila Pietro menantangnya Ia gak segan-segan akan melukai Yvonne Karena gak ada pilihan lain Pietro pun menyerahkan semua harta karunnya Dan yang terjadi kemudian Ahab tiba-tiba saja muncul Sisanya Nora tetap berhasil kabur Dan Pietro tetap berusaha mengejarnya Lalu Fabri pun ngajakin Pietro Naik ke sebuah mobil Yang menjadi harapan satu-satunya Untuk mengejar Nora dan pasukannya Untuk mengejar Yvonne dan Pietro berhasil selamat Dari kejadian naas itu Mereka kemudian berencana Akan mengambil kembali harta karun itu Dari dalam danau Dan meskipun nantinya gak berhasil Setidaknya mereka telah berusaha Lagian yang paling utama bagi Pietro Adalah bisa hidup bersama Selamanya dengan Yvonne Dan film pun ditutup Dengan memperlihatkan Nora Yang ternyata juga berhasil selama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!